Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini saya mau berbagai resep masak bolu pisang panggang pakai wajan dan tanpa telur tanpa susu dan tanpa mixer ini rasanya sangat enak moist banget dalamnya nah seperti ini teman-teman kalian wajib coba ya nanti kalian pasti ketagihan deh ini cocok banget buat sarapan keluarga kalian yuk kita langsung ke bahan dan caranya ya teman-teman saya maaf sampai habis supaya nanti kalian kalau mau bikin sukses dan anti gagal ini saya sudah siapkan cup papernya seperti ini teman-teman saya taruh di loyang seperti ini saja saya tidak punya oven dan mixer ini saya pakai bahan apa adanya tapi hasilnya nanti sangat moist ya teman-teman ini saya pakai wajan karena saya tidak punya oven tapi ini wajannya ini bisa juga buat manggang teman-teman ini sekarang saya panasi sekitar 10 menit pakai api sedang jendirung kecil kemudian saya mau menghaluskan pisangnya ini saya pakai 1 pisang kemudian saya taruh gula basir 100 gram tepung terigu ini saya pakai 150 gram segitiga biru merk bebas ya teman-teman saya tapi pakai segitiga biru sukanya taruh sedikit garam ini ini kira-kira 1,8 sendok teh soda kue juga 1,8 sendok teh ini ukurannya 1,8 ya teman-teman baking powder juga sama 1,8 sendok teh vanili juga 1,8 sendok teh juga kemudian tuang air ini airnya 100 ml teman-teman kita aduk rata sampai benar-benar tercampur semua bahannya itu benar-benar merata saya aduk pakai whisker ya teman-teman kemudian saya akan tuang minyak goreng ini 75 ml saya aduk sampai benar-benar merata tercampur semua bahannya kemudian saya mau mengaduk pakai sendok ya teman-teman nanti supaya mudah untuk menuangnya kemudian saya aduk lagi sampai benar-benar merata dan saya tambahkan 1 sendok makan mesis ini nanti buat berwarna supaya warnanya itu cantik ya teman-teman ada coklat-coklatnya gitu kemudian saya aduk sampai merata juga ini caranya benar-benar sangat simple ya teman-teman semua bahan diaduk dari satu sampai benar-benar merata lalu siap dicetak nah ini saya mau cetak saya tuang di bawah penuh ya teman-teman hampir penuh pokoknya jadi 5 cup semua nah sekarang saya agak hentikan sebentar saja seperti ini kemudian siap dipanggang ini dipanggang api sedang cenderung kecil ya teman-teman saya panggang sekitar 30 menit kalau kalian punya oven sesuaikan oven kalian masing-masing setelah 30 menit bolu kita buka wow cantik banget ya teman-teman mendul banget seperti saya warnanya juga cantik sekarang kita angkat kita angkat nah bagus banget ya teman-teman nah seperti ini ini misisnya warnanya jadi kelihatan bolunya itu semakin cantik ya sekarang saya taruh di piling silahkan dicoba ya teman-teman ini simpel banget caranya terima kasih yang sudah menonton video saya kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa subscribe ya like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati